bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman kebun bibit bawah dot com kembali lagi bersama saya ediku swoyo di channel kebun bibit bawah dot com mohon maaf sekali ya karena kesibukan beberapa akhir bulan ini saya belum bisa upload video, belum bisa buat konten, hanya bisa buat konten short short aja semoga bermanfaat untuk teman teman semua baru kali ini bisa tampil lagi di hadapan teman teman semua yaitu di channel kebun bibit bawah dot com dan kali ini saya ediku swoyo bersama tim kebun bibit bawah dot com ini menampilkan yaitu adalah tanaman alpukat sudah berbuah tapi ini ditanam di dalam tanah ya, ditanam di tanah sudah berbuah, usia ini dari tanam yang nanam kita sendiri kebun bibit bawah dot com di kota semarang di kebun bibit bawah dot com yaitu alpukat juli semiki si bedak dari depok ya jawa barat dan alhamdulillah di mdpl di kebun bibit buah dot com ini di mdpl kurang lebih 230 mdpl ya itu sudah mulai belajar berbuah di usia 3 tahun setelah tanam dari bibit setinggi 50 cm itu sudah berbuah contohnya buahnya seperti ini ini buah perdana ya dulu pernah berbunga tapi rontok nah ini terus bunga kedua bunga kedua ini alhamdulillah jadi jadi buah nah seperti ini mengkilat meling-meling seperti ini buahnya kalau mici emang buahnya agak cenderung kecil ya jadi dibandingkan dengan aligator atau markus atau peluang yang besar-besar itu kalau alpukat mici ini tergolong alpukat kecil ya satu kilo bisa isi tiga bisa isi empat atau bisa isi maksimal isi dua itu sudah maksimal banget alpukat mici dan buahnya seperti ini ya jadi bulat gini meling-meling seperti ini ini hampir udah tua jadi mungkin kalau tidak ada langan nanti minggu depan atau minggu-minggu depan lagi itu bisa kita buat video untuk panennya ya walaupun cuma beberapa kemarin karena angin kencang jadi perentilnya itu banyak yang rontok jadi ini yang nyantel cuma berapa buah aja ini bisa disebut dengan buah perdana alpukat mici di kebentukibuah.com ini usia tiga tahun ya kalau misalkan ini dataran lebih tinggi lagi dataran kurang lebih 600 mdpl mungkin dua tahun dia udah belajar buah ya teman-teman kalau disini kan dataran rendah ya karena di bawah tiga ratus disini cuma dua ratus tiga puluhan mdpl itu tiga tahun baru berubuah tapi disampingnya itu ada alpukat markus itu disini belajar berubuah usia empat tahun alpukat markus empat tahun kalau mici ini cuma tiga tahun jadi lebih cepat micinya kalau di dataran di dataran 230 mdpl untuk rasanya sendiri besok bisa kita raster bisa kita videokan kalau misalkan kita bikin shortnya rasternya seperti apa ya pasti saya pernah beli dari depok langsung itu cepedak itu rasanya manis puleng kuning dan bijinya cenderung agak besar ya dibandingkan alpukat markus kalau ini cenderung bijinya agak besar dibandingkan dagingnya untuk alpukat mici ini kayak kita kebunibitbuah.com juga menyediakan bibitnya ya teman-teman bibitnya itu harga 50 ribu saja itu sudah tinggi kurang lebih 50-60-70 cm lah di polybag ukuran ukuran 25 itu sudah hasil sambung 7 jadi sudah siap tanam dan kurang lebih batang sudah sebesar jadi telunjuk nanti saya sab nampirkan untuk yang ingin bibitnya alpukat mici itu bisa hubungi saya ediku soyok di nomor di bawah ini lubindibitbuah.com di nomor di bawah ini nanti saya sertakan atau di deskripsi juga saya sertakan nomor saya untuk konsultasi masalah pembuahan alpukat penanaman terus perawatan dan apa namanya itu jenis alpukat yang cocok itu apa saja di tempat kalian itu bisa langsung hubungi saya di nomor di bawah ini jadi pokoknya pastikan dapatkan bibit yang unggul dan kualitas asli hanya di kebun bibitbuah.com dan seperti ini contohnya buahnya dan alhamdulillah ini tanaman sendiri jadi kita bisa tahu oh ini dari tanam tahun sekian bulan sekian nah berbuah tahun sekian ini pas tiga tahun kurang sedikit berbuah pohonnya ya ini bisa buat duduk ya jadi pendek jadi ada yang gelantungan di tanah itu juga ada jadi kita metiknya tidak perlu manjat cukup duduk gini aja udah bisa metik ini saya sambil duduk oke terima kasih ya teman-teman dan kalau misalkan untuk banyak yang nanya ya di kolom komentar banyak yang nanya mas untuk idealnya idealnya alpukat itu tanaman alpukat itu bisa basilnya bagus maksimal itu jarak tanamnya itu berapa sih mas kalau saya sendiri edikuswoye di kebun bibitbuah.com itu saya saran saya itu jarak tanamnya 7x7 jadi 7 meter x 7 meter contohnya ini alpukat mimpi ini sama alpukat marcus ini 7 meter sini sama sana itu ada mau nabukat lagi tapi di sana masih kecil itu juga 7 meter jadi saya saran-san 7x7 ini 7x7 aja usia 6 tahun udah hampir nyambung ya usia berapa ini usia 3 tahun yang itu udah 5 tahun eh 4 tahun setengah udah hampir nyangkut ranting-rantuk apalagi nanti di usia 10 tahun udah gini kan itu baru 7x7 jadi kalau yang menyarankan 3x3 sih boleh silahkan gak ada yang salah ya yang penting nanti dalam nanti kalau udah gede ya kita kurangin satu-satu jadi pas lah minimal 6x6 bisa kalau saran saya sih di apa di jarak 7x7 jadi misalkan 1 hektar 1 hektar itu membutuhkan nah 1 hektar itu 10.000 meter persegi 10.000 meter persegi dibagi 7x7 49 jadi 10.000 dibagi 49 yaitu 204 pohon jadi membutuhkan 1 hektarnya itu 204 pohon jadi jangan salah ya 204 pohon ya kalau misalkan ini ya dilebihin lah kalau misalkan beri tempat saya di kebenupibibah.com misalkan beli 200 pohon itu udah nanti udah ada bonusnya jadi bonusnya jadi gak perlu beli 204 200 aja udah dapet bonus udah dapet bonus mungkin minimal bonusnya udah 10 biji bibit ya jadi insya Allah kalau misalkan saya lupa bonusnya kalau sampai yang beli online di kebenupibibah.com ingatkan mas saya denger di youtube ada bonusnya ya itu nanti ada bonusnya minimal 10 pohonnya tapi apa namanya itu kalau misalkan bonus tersebut itu bisa didapatkan tapi ongkos kirim yang nanggung pihak pembeli dan kalau misalkan ya nanti alpokat mici itu biasanya yang perlu di apa namanya itu tanam maksudnya penanaman sebelumnya itu digali lubang habis itu ditabur kapur dolomit gunanya untuk menetralisir pehan jadi kasih 2 pohon dolomit dulu baru ditanam boleh nanti pupuknya juga dengan pupuk minyak boleh pupuk organik boleh mau pupuk buatan sendiri boleh silahkan yang penting jangan over yang penting secukupnya aja sesuaikan dengan besarnya batang sama tingginya tanamannya jadi jangan terlalu over kalau di kita sendiri itu segini itu saya kasih satu sendok itu NPK saya menggunakan umiai saya kasih NPK itu satu minggu sekali jadi rutin satu minggu sekali tanaman kita banyak di polybag di pot itu saya kasih satu minggu sekali jadi alhamdulillah hasilnya juga maksimal dan saya menggunakan NPK sama tak campur dengan germanium lab dari Korea itu alhamdulillah hasilnya baik bagus dan untuk tanaman lain seperti alfugrasil dari biji pun dua setengah tahun tiga tahun sudah berbuah yang jenis preko biji alhamdulillah jadi pokoknya jangan pantang menyerah kalau misalkan mati tanam lagi mati tanam lagi mati tanam lagi yang penting kita tanam hijaukan bumi kita ini jangan sampai gersang ini contohnya buahnya oke yang rumah semarang kalau misalkan ingin mampir di kebun bibit kebun bibit buah bisa di cek di google map itu ketik kebun bibit buah itu sudah muncul di sini di kota semarang dekat kamus universitas negeri semarang oke terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao